Kepala Penerangan dan Perpustakaan, Kapentak, Lanut Rusmin Nurjadin, Letkol Zukri, mengatakan pesawat jumbo tersebut mendarat untuk mendukung latihan tempur antara militer AS dan TNI AU. Pesawat tersebut mendarat di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru pada Senin, tanggal 7 Juni 2021. Pesawat militer AS itu membawa puluhan personel dan perlengkapan latihan. Untuk pesawat C-17 ini mendarat dalam rangka mendukung latihan bersama TNI AU dengan AS, USAF, United States Air Force. Latihan mulai 14 sampai 24 Juni 2021, kata Letkol Zukri kepada Detikkom, Selasa, tanggal 8 Juni 2021. Dia mengatakan di dalam pesawat tersebut ada kru, teknisi, hingga peralatan untuk kebutuhan latihan bersama. Dia mengatakan sejumlah personel AU AS tiba lebih cepat dari waktu acara karena akan mengikuti protokol kesehatan berupa isolasi. Latihan bersama ini, kata Zukri, khusus untuk pesawat tempur F-16. Namun untuk pesawat tempur baru akan tiba di bumi lancang kuning pada tanggal 11 Juni mendatang. Saat ini baru C-17 saja, tanggal 11 nanti pesawat tempur Amerika dan skadron 3 Iswayudi, Madiun, baru sampai untuk pembukaan tanggal 14 Juni, katanya. Selain pesawat C-17, terdata sudah ada 80 personel tentara AS tiba di Pekanbaru. Tak terkecuali personel TNI dari Mabes TNI AU. Personel dari AS sudah ada 80 orang dan dari Mabes AU ada juga. Untuk jumlah pesawat tempur belum tahu berapa karena nanti disampaikan saat pembukaan, kata Zukri. Khusus penerbang, dipastikan baru tiba di Riau tiga hari menjelang pembukaan. Penerbang datang dengan pesawat tempur yang akan digunakan saat latihan bersama. Pesawat besar kemarin itu untuk personel, teknisi. Kalau penerbang nanti langsung datang pakai pesawat tempur, karena ini khusus pesawat F-16 Indonesia dan Amerika. Ini tentunya akan lalu lalang di langit Riau, katanya. Dia mengatakan latihan ini sebelumnya kerap digelar di Manado, Sulawesi Utara, Sulut. Dia mengatakan latihan ini digelar untuk meningkatkan kerjasama antar militer kedua negara dan hubungan bilateral. Latihan juga untuk bertukar pengalaman, ucap dia. Momen kedatangan pesawat militer Jumbo ini beredar di media sosial, Medsos. Tampak pesawat tersebut dalam posisi mendarat di bandara. Dalam momen tersebut tampak gambar video ikut bergetar saat pesawat tersebut melintas. Terima kasih telah menonton!